Oke selamat sore Jumpa lagi dengan saya Aan Service Disini saya mendapatkan TV Polytron 2 unit Positif Panel semua ini ya Yang ini warnanya pink dan ini Biru Yang ini sudah saya perbaiki Sudah nihil ya Sebelumnya ini sudah ke bengkel Lain sudah dicut Kanan kirinya ckv nya dan lain lain Dan saya kembalikan Cuma normal sedikit saja Yang normal cuma 4 cm ya Yang lainnya tidak bisa normal Ini positif sudah panelnya ya Dan Masih proses nego sama usernya Dan sekarang Saya akan memperbaiki yang ini Yang ini barusan datang ya Kalau yang 40 cm ini sudah positif panel Sudah saya suruh ganti panel Yang ini belum saya bongkar Oke Mau saya bongkar aja Mau saya cut Apakah masih bisa tertolong ya Setelah dicut Kalau yang besar ini sudah dibawa ke Dailer nya sama orangnya Katanya positif panel Terus yang kedua Terus yang kedua Yang kedua Dibawa ke bengkel biasa Dan Jalur nya sudah diputus Kanan kiri Oke Mau saya garap yang kecil aja ya Tidak selamat menikmati oke yang dicut disini stv ckv1234 ya biasanya kalau emang masih rejeki itu langsung normal dan kalau belum rejeki ya tidak masalah ya namanya berusaha tapi kebanyakan kasus seperti ini layarnya yang bermasalah sudah tidak bisa diperbaiki disini saya cuma untuk mencoba-coba aja barangkali masih rejeki ya oke kita coba aja apakah masih rejeki kita nyalakan apakah mau normal dengan melakukan pengecutan jalur panel jalur panel sebelah kiri oke ternyata masih nihil ya kita pindah ke sebelah kanan disini juga ada ckv123 ya dan stv dan yang ini saya kembalikan aja saya sambung lagi dan mengejutnya yang sebelah sini oke saya pindah kecut sebelah kiri ya tadi sebelah kanan nihil saya pindah sebelah kiri kurang fokus kurang jelas ya karena jalurnya sangat kecil sekali oke kita coba nyalakan apakah masih rejeki oke ternyata masih zong rias nihil warnanya berwarna pink kalau masalah lampu ini tidak berwarna pink ya karena disini sudah kelihatan ada garis lembut disini ada garis-garis vertikal ya dari atas ke bawah sangat halus kalau kerusakan LED lampu tidak seperti ini ya tidak keluar garis-garis disini lampunya berwarna putih kalau lampunya yang bermasalah disini akan berwarna pink juga tapi ini berwarna putih oke proses selanjutnya saya akan menge-flash ganti data kalau datanya diganti masih nihil berarti positif panelnya yang minta diganti oke lanjut kemah flashan oke ini cara terakhir saya flash datanya saya ganti data kalau misalkan ganti data nihil berarti positif panelnya karena kerusakan seperti ini kebanyakan di panel tapi ini saya coba coba barangkali berhasil siapa tahu masih rezeki karena kerusakan panel itu bisa dari datanya atau panelnya dan kemarin sudah saya cut jalur kiri kanan masih nihil biasanya kalau kerusakan panel itu langsung celing kameranya blur kemarin saya cut sebelah kanan masih nihil saya kembalikan dan cut sebelah kiri masih nihil saya kembalikan sekarang saya coba untuk menge-flash kalau menge-flash nya nanti nihil masih berwarna pink positif panelnya minta diganti ya teman-teman karena kerusakan seperti ini kebanyakan di panel karena layarnya sudah berwarna pink dan disertai garis garis vertikal dari atas ke bawah sangat halus oke mau saya pasang dulu saya nyalakan sodaran karena saya jarang sekali mendapatkan kerusakan seperti ini berwarna pink ya letak IC nya disini dan yang 40 in itu itu 40 in masih nego ya usernya masih mikir-mikir saya tarif 2000 untuk ganti panel dan ongkosnya 200 usernya lumayan orang berada ya masih mikir-mikir gitu katanya mau belanja sendiri mau belanja online gitu ya sudah saya kasih tahu resikonya sangat besar kalau belanja panel di online takutnya pecah oke mau saya lanjut yang ini dulu nanti kalau masih berwarna pink saya flash berarti positif panelnya minta dipalu atau dibuang ke laut ini oke mau saya pasang dulu untuk memorinya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Oke, mau saya coba nyalakan. Apakah berhasil atau tidak? Kalau tidak berhasil, berarti positif layarnya. Oke, ternyata masih song. Yang layarnya pink atau merah muda ya. Berarti ini sudah positif layarnya. Sudah minta diganti. Oke. Ini tanda-tanda layarnya yang rusak ya. Mungkin bisa bermanfaat buat pemula-pemula aja. Kalau mendapatkan kerusakan seperti ini ya. Layarnya pink atau merah muda. Oke, mau saya tutup aja. Karena sudah song. Saya kembalikan sama usirnya. Tanda-tanda layarnya yang rusak. Oke, semoga bermanfaat dan selamat.